Oke guys, di konten kali ini aku pengen lebih ke memberi tahu sih soal Gadot ini Oke, disini aku tahu ya Gadot kan banyak banget ya peminatnya Dan disini aku pengen kasih tahu kalian sesuatu hal yang bisa bikin kalian tuh tambah jago buat pakai Gadot Nah, disini untuk My Mobile Legends ada dua hal yang harus kalian ketahui Yaitu mikro dan makro Nah, disini aku akan bahas dari segi makronya dulu Nah, disini makro yang dimaksud adalah penguasaan untuk kalian ini memakai sebuah hero ya guys Nah, disini kalian harus ketahui adalah Gadot itu termasuk hero apa dulu Oke, disini kita sepakati kalau Gadot ini tuh termasuk hero tank fighter Yang dia ini tuh bisa ngasih efek code control dan dia juga bisa ngasih burst damage yang tinggi Tapi kembali lagi, hero ini role utamanya adalah tank fighter atau tank ya yang pertama Jadi, artinya hero ini akan lebih bagus jika digunakan sebagai tanker Nah, dan tanker itu artinya kalian harus bisa open map Bisa ngasih efek DC Dan kalian juga bisa inisiasi atau ngebuka war Dan yang terpenting kan juga harus bisa zoning guys Nah, dan role Gadot sendiri itu kalian bisa main di role XP ataupun roamer Hero ini punya role ganda yang menurut aku bagusan dipakai sebagai XP lane Kenapa? Karena hero ini ya salah satu hero tank fighter yang masih punya damage lah Hero itu masih punya damage kalau kalian tuh bisa manfaatin rage yang dia miliki saat dia diserang musuh Jadi Gadot itu waktu diserang musuh dia itu bisa dapetin rage yang ngebikin kalian tuh semakin sakit Hal inilah yang harusnya kalian tuh manfaatin Dan hero ini juga bisa ngasih efek ultimate yang bisa ngasih efek CC Yang ngebikin musuh itu bakal sedikit knock up Ya sebentar sih, gak lama, tapi ini berguna banget Dan yang terpenting nih disini Kalian harus tau Gadot itu termasuk hero tank fighter yang lemah Kalau ketemu hero yang lincah Nah, kenapa kok bisa gitu? Ya, kalian bisa lihat dari skill-skill yang gampang dihindari dari Gadot Gadza sendiri Yang pertama adalah skill 1 Skill 1 Gadot itu full akurasi guys Artinya hero ini tuh bener-bener kalian tuh harus arahin tuh skill-nya Skill 2, jangkuannya gak terlalu luas Dan skill-nya juga gampang banget buat dihindari Apalagi kalau kalian ketemu musuh Yang mobilitasnya tuh kenceng banget Ya, contohnya kayak Hayabusa Seperti video yang kalian lihat saat ini Jadi, draft pick itu juga berperan penting sih Waktu kalian mau pake gantot Dan yang terpenting lagi, ultimate Ultimate ini salah satu skill yang peran pentingnya banget lah untuk Gadot Karena kalau kalian mau buarnya itu gampang Otomatis ultimate kalian tuh harus objektif Kalian harus tau kapan kalian pake ultimate Kalian harus tau kapan kalian pake skill 2 Jadi, gak asal-asalan pake ultimate Gak asal-asalan pake skill 2 guys Nah, dan yang ketiga Kalian harus tau soal build Gadot kaca itu termasuk hero tank Fighter yang dia ini bisa kasih rage Dan dia ini bisa dapetin rage Waktu dia itu dikasih damage sama musuh Jadi, waktu dia diserang Gadot itu bisa dapetin rage Yang ngebikin Gadot ini semakin sakit basic attacknya Nah, kalau kalian itu pake build damage Memang skill 1 kalian sakit Dan skill 2 kalian sakit Skill 3 kalian pun juga sakit Tapi, damage basic attack dengan rage yang tinggi Itu gak akan kalian bisa dapetin Kenapa? Karena kalian tipis Belum kalian ngasih waktu Oh, sorry Sebelum kalian ngasih damage dengan basic attack kalian Di rage yang penuh pun Kalian udah bisa mati guys Karena kalian tipis Beda cerita kalau kalian pake Gadot Dengan susunan emblem tank Kalian itu masih punya banyak waktu Untuk ngelakuin basic attack Di saat rage kalian itu penuh Jadi, nanti itu damage kalian itu bener-bener sakit guys Ya, ini mungkin Hal yang aku omongin Itu kalian pasti paham Untuk kalian yang user Gadot sih Tapi, kalau kalian masih baru belajar Gadot Mungkin ya agak bingung Apa yang aku omongin barusan Dan, apakah hero ini itu bagus di rank glory Jawabannya, masih oke guys Apalagi kalau kalian mainnya full team Hero ini itu bener-bener ngeri banget Dan, disini ada salah satu Yang menurut aku masih jadi mitos ya Hero ini itu hero yang lebih bagus Digunain hero with damage Jadi, ya Pastikan udah banyak yang tau Kalau ada content creator Di salah satu platform tiktok Yang dia itu Ya, kayak ngemuja-muja lah Gadot damage Ya, tapi Waktu main di live Kalian juga tau sendiri kan Lebih banyak ngawurnya Timbang Di highlight Yang pesannya itu ngebantai-bandai Ya, jadi Omongan yang aku sebutin dari awal Juga gadot tank Itu lebih ngering kan Jadi, kalian jangan tergampang termakan Cuman di highlight Wah, ngebantai-bandai itu Sakit banget Ya, gak semuanya guys Mereka tuh tampilin Kenapa? Karena gadot damage Itu bener-bener susah lah Kalian harus liat draft pick dulu Posisi kalian tuh juga harus menang gitu loh Gak bisa kayak asal-asalan Kalian tuh bisa Ngebantai-bandai Dengan gadot full damage Ya, kalian harus tau Kenapa? Karena gadot tuh full damage tipis banget guys Disitu aku juga udah pernah Bahas ya Gadot lebih baik Kalau memang kalian masih Ngeyel buat main damage Itu lebih baik dibuat semi tank Jangan bener-bener kayak Buatnya tuh full damage Itu bakal bikin kalian gak berguna lah Damage Percaya aja Apalagi semakin tinggi rank kalian Gadot damage tuh gak akan semakin berguna guys Percayalah Karena Semakin tinggi rank kalian Musuh itu semakin jago Dari cara mereka ngatur build Dari cara mereka ngegang Dari cara mereka rotasi Jadi Bercuma kalau kalian nonton Ya, hal-hal yang Gak bikin kalian bisa sampai ke glory gitu Ya, apalagi immortal ya kan Jadi Aku saranin sih Buat kalian yang udah Main gadot Cobalah Tonton video-video yang aku udah share Untuk gimana cara settingnya Cara settingnya bener-bener build Dan Fakta-fakta apa yang harus kalian tau Tentang Gadot ini Jadi Kalau kalian ngerasa Kalian tuh main gadot Sakit Tapi kok masih susah menang Berarti ada yang salah Di gameplay kalian guys Ya, disini kalian boleh Percaya boleh gak Dan Disini memang Semakin tinggi rank kalian Gadot damage itu Gak akan berguna guys Mungkin buat kalian yang Masih di rank Legend ke bawah Kalian main gadot damage itu Masih oke-oke aja lah Karena mereka itu belum Dia ibaratnya Masih belum Itu tau Hero apa yang wajib Di block dulu Hero apa yang wajib Disikat dulu Waktu mau tartal Itu mereka kan masih Belum tau kan Yang penting mereka bisa Ngekill Mereka bisa menang Kan Logikanya mereka masih Bah gitu guys Jadi Ya gitu doang sih Untuk fakta-fakta Yang harus kalian Ketahui Tentang gadot ini Karena hero ini tuh Hero yang sebenarnya Bagus banget Asalkan kalian tau Kondisinya Untuk main hero ini guys Jadi buat kalian yang udah Nonton video ini Semoga bermanfaat Dan semoga Kalian bisa Dapetin Hal yang kalian Capai dengan gadot Entah masuk Top lokal Atau top global Sekalipun Jadi Buat kalian yang nonton video ini Dan kebetulan Kalian itu termasuk Yang jago gadot Kalian bisa kok Komen Ya apakah Pernyataan yang aku kasih itu Bener atau enggak Jadi Biar sama-sama bisa tau lah